BMKG mengeluarkan imbauan terkait potensi cuaca ekstrim di Jawa Tengah dan Makassar selama beberapa hari ke depan. Meski demikian, BMKG mengimbau warga untuk tetap tenang serta waspada terhadap potensi becana, terutama banjir, yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Banjir yang melanda wilayah Jawa Tengah dan Makassar secara umum dikandungi oleh beberapa faktor-faktor meteorologis, diantaranya adalah monsun Asia yang masih aktif di wilayah Indonesia, sehingga meningkatkan curang hujan di sebagian wilayah Indonesia. Kemudian adanya daerah pusat tekanan rendah di selatan pusat negara timur dan teluk karpentaria menyebabkan angin di wilayah Jawa Tengah didominasi angin baratan dan membentuk wilakan angin serta daerah pertemuan angin atau konvergensi di sebagian besar wilayah di Pulau Jawa hingga Solusi bagian selatan. Selain itu, kondisi atmosfer lokal seperti kelembaban udara yang real tinggi berkisar antara 75 hingga 95 persen, juga mendukung potensi hujan di kedua wilayah tersebut.